Di dalam kita melihat keadaan dan lingkungan, tentunya kita punya inisiatif untuk bertindak. Inisiatif untuk bertindak inilah yang akan memungkinkan kita mendapatkan jawaban atas solusi dari keadaan-keadaan itu. Juga paling tidak inisiatif itu bisa memberikan kekuatan untuk menciptakan keadaan baru. Paling tidak begitu ya inisiatif itu. Dan jangan sampai kita tidak punya inisiatif begitu keadaan ada terjadi dan kita tidak ada inisiatif lalu menyalahkan keadaan dan kita ikut sama keadaan. Ya sudah lah bang mau gak mau karena harganya sudah makin mahal, saya anak saya susah juga disekolahkan, yaudahlah berhenti sekolah misalnya gitu ya. Pendapatan lagi sepi nih bang. Akibatnya kan dia tidak punya inisiatif, tidak bisa merubah bagaimana yang harusnya dia lakukan untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Tetapi dia terpengaruh oleh keadaan lalu tindakan-tindakan dan keputusannya ditentukan oleh keadaan. Sehingga anaknya udahlah bang saya harus berhentikan anak saya sekolah biasanya gitu ya. Yang kuliah dihentikan gitu. Ya itu seharusnya tidak demikian. Keadaan harusnya menjadikan kita punya inisiatif dan tindakan. Nah inisiatif ini bukan kondisi di mana kita memaksa seseorang untuk melakukan perubahan. Tidak ya. Tetapi bagaimana menjadikan mereka sadar gitu. Jadi tidak dipaksa Kang Hakim. Sama ketika Allah SWT memerintahkan kita dalam beribadah juga yang dituntut adalah kesadarannya. Bukan paksaannya gitu. Karena kesadaran ini penting. Itu yang disebut namanya ikhlas kan begitu ya. Kita berharap orang itu ketika melakukan perubahan bukan karena paksaan, bukan karena dorongan agresif dari lingkungan. Tetapi dia tersadar untuk melakukan perubahan secara inisiatif pribadinya. Nah berdasarkan pengalaman saya nih Kang Hakim ketika saya berhadapan dengan orang-orang yang konsultasi di dalam usahanya. Saya melihat, menggiring mereka untuk secara sadar melihat masalahnya. Jadi bukan saya yang memberikan solusi masalah kepada mereka, bukan. Tetapi paling tidak saya harus menyadarkan mereka melihat masalah. Kalau masalah menurut saya tetapi menurut mereka tidak masalah kan susah. Mereka tidak menganggap masalah misalnya. Menurut abang misalnya masalah maka itu tidak satu frekuensi. Maka saya harus menyadarkan, melihat mereka melihat bahwa itu adalah sebuah masalah. Kalau mereka sadar melihat itu adalah masalah, maka upaya berikutnya adalah dia akan bertindak dengan kesadarannya. Lalu pada ujungnya adalah dia bertanggung jawab untuk melakukan perubahan. Jadi inisiatif itu begitu, kita tidak bisa memaksa orang, kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak bisa. Kita harus sadarkan bahwa mereka melihat dengan cara yang tepat dan benar, lalu dia secara sadar dan bertindak dengan penuh tanggung jawabnya. Itu inisiatif. Tidak.